Intro Oh ya guys, balik lagi bersama gue Vibrin Suri di Star Jarang Musik Rek Dan hari ini kita akan memberi reaction The Boys lagi yang berjudul Giddy Up ya temen-temen Ini di channelnya One The Key Dan ini di request oleh temen kita dari Sean Lex lagi Thank you banget untuk Sean Lex ya Bang reaction The Boys MV Giddy Up Sama minta tolong di playlist jadi satu yang reaction The Boys lainnya ya bang Makasih Oke ini kemarin gue udah bikin ya Untuk playlistnya The Boys Cuman pada saat gue kena hack temen-temen Pada saat gue kena hack tiba-tiba tuh ada beberapa playlist gue tuh yang kayak menghilang secara mendadak gitu loh temen-temen Menghilang secara misterius Jadi ada beberapa judul yang kehapus dan mengakibatkan gue harus ngecek lagi dari awal dan gue bikinin playlistnya lagi Tapi tenang aja The Boys udah gue bikinin ya temen-temennya untuk playlistnya guys ya Jadi kalian lebih gampang untuk nyari gue reaction The Boys Oke guys ini langsung aja kita reaction ya Ini sudah ditonton 18,4 juta Wow oke langsung aja deh kita tonton video bareng-bareng akan menjadi seperti apa Kalau misalnya ada hal-hal yang menarik nanti akan gue siarkan ke kalian seperti biasa ya 3,2,1 Oh pinball Oke by the way kalian pernah main pinball gak guys Biasanya anak 90an pasti tau pinball ya Stage 1 start Oke ditarik bolanya Oh sebentar ini konsepnya menarik ya Ini konsepnya konsep kayak permainan pinball gitu Dan mereka juga seperti ada di dalam Nah ini Oh Oke nice Ini kayak apa ya Vipe lebih funk Lebih funky Abis itu juga Dominannya Di gitar elektrik temen-temen ya Mainnya di strum funk gitu ya Oke Baking vokalnya asik banget Double-an-double-an itu enak banget guys Ada lagi satunya Ada yang ngambil itu ya Jadi di double gitu guys Oh Beda part Nice Ini di depan udah pake Banyak double-an-double-an vokal Dan juga Dan juga ini apa Cukup catchy Untuk di bagian gitarnya Di bagian tema gitarnya Menurut gue cukup catchy temen-temen ya Oh Oh ini mini manimo Ini kayak Justine Bieber ya Oke Wuuu Dia gitarnya dominan banget disini Dia di strummingnya Strummingnya tuh funky banget Cek 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 Begitu terus ya Dari awal sampe Sini guys Oke Wow Oke Ada sedikit tekno-tekno nya Dan ini di bagian pre-chorus nya Dia bikin Lebih half time Temen-temennya Untuk ngebawa Mungkin nanti ke drop Yang di ref nya Oke disini Lebih half ya Oh dinaikin Oke Ulang dikit Ulang dikit Wow Oke Wow Keci banget Ini musiknya Lagunya juga Keci banget Temen Kiri-kiri Asik Oh Ada suara Weow Itu transisinya Lumayan unik Temen-temen Oke Wow Ini mixingan gitarnya Gue juga suka Temen-temen Ini kayaknya ada dua gitar nih Ada dua gitar Satu Satu strumming di kiri Satu strumming di kanan ya Strummingannya sama Cuman di mixnya tuh Panningnya tuh bagus Temen-temen Jadi Kerasa rame Banget Wow Asik Wuuu Ada sedikit Daft Punk Daft Punknya juga Temen-temen Kalo kalian tau Group Daft Punk Wow Gue suka pas di now-nya itu Dia ke mayor Kiri-kiri-kiri Nah Nah disitu Mayor ya Dia pakenya ya Stage 2 Wow Dia temanya selalu gitu Dari awal ya Dan itu Menurut gue Jadi karakteristik Yang kuat banget Untuk lagu ini guys Itu enak banget Keci banget guys Notasi lagunya juga enak ya Wow Lebih halus nih suara nih Yang ini nih Karakter vokalnya Di half lagi bagian sini Sama pre-chorusnya ya Oh di belakang ini Ada nama-nama mereka nih Ada siapa Jacob Wow Unik banget Ini ada apa Ada Tempat pinball Disini Dan mereka nari Disini ya Wait 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 Ini sebenernya pake CGI Nggak sih belakangnya Ini PRnya juga Kalo bikin Asli begini guys Hmm Kalo diliat dari bayangannya Kayaknya bukan CGI deh Ini gue penasaran juga nih guys Ini gimana Cara yang mereka bisa Di tengah-tengah Lapangan lagi Tengah-tengah Tempat pinball Oke Oh bukan CGI Ini beneran loh guys Oke 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 Bagus banget ini Oh asik Nah ini CGI nih Oh nice Oke ini bagian apa Kurang dikit ya Wow Wow gila Ini rapnya modern banget guys Oke Ada teksturnya sedikit Untuk suara dia Cuman The voice ini memang Vokalnya tuh Dia gimana ya Dibikinnya Dicarinya tuh kayak Lebih balance gitu loh guys Jadi Kayak nggak terlalu ada Kejomplangan gitu ya Dari vokal satu Ke vokal lainnya tuh Nggak ada terlalu Apa ya Gapnya itu Nggak terlalu beda gitu guys Jadi kayak satu suara gitu loh Oke Oh siapa tuh yang terliak di bagian Siapa tuh Ini dominan banget sih bagian Gitarnya tuh dominan banget guys Funk banget ya Asik dance ya Oke Wow Oke sudah selesai temen-temen The voice GD up ya temen-temen ya Ini Untuk Secara keseluruhan MV nya menurut gue Sangat Sangat unik ya Sebenernya Dan Sebenernya kalau gue liat disini Mereka tuh banyak banget Main efek-efek Movement-movement kamera Kayak gitu Padahal kalau kita liat tuh Dari secara Apa Latar tempatnya itu Kayak cuma di satu tempat doang Nggak Nggak berpindah-pindah Kalau kalian perhatiin Itu dia tuh cuman di Apa sih Gue mau sebut lapangan Pinball itu Bukan lapangan ya Tapi ini gede banget ya Gue sebut lapangan aja lah guys ya Lapangan pinball ini tuh Mereka cuma shooting di Lapangan pinball ini ya temen-temen ya Ini dari awal sampai Abis disitu doang Mereka shooting Bener ya Wait 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 Ya bener disitu doang Terus MV nya itu Banyak main ini aja sih Apa Movement-movement kamera Movement-movement kamera Yang cepat kayak gitu guys Jadi Mereka nggak usah Berpindah-pindah tempat pun Menurut gue Itu udah Cukup kerasa rame Gitu temen-temen ya Walaupun mereka tuh Cuman shootingnya tuh Di Ruangan pinball ini doang guys Dan untuk secara konsep Ini gue suka banget Mereka tuh unik Untuk konsep visualnya Di pinball ya Itu mereka tuh Ada aja kepikiran Untuk shooting Di tempat pinball gitu Dan itu menurut gue Salah satu yang menarik Dari MV nya ya Dan kalau untuk Secara musiknya Mereka vibe-nya tuh Lebih Lebih apa ya Lebih funk Abis itu Yang tadi gue bilang tuh Ada kayak Daft-punk-daft-punknya sedikit Kalau untuk instrumen Mereka tuh dominan banget Di Strummingan gitarnya itu Gitar elektrik ya guys ya Yang dimana Kalau funk itu Pasti pake gitar sih Itu Lumayan rame sih Mereka pake disitu Dan kalau untuk Vokalnya The Boss ini Menurut gue Suara mereka tuh Karakternya tuh hampir balance ya Semuanya temen-temen ya Gak ada yang terlalu Jomplang banget GP terlalu jauh Untuk karakter misalnya Yang satu deep banget Yang satu cempreng banget Itu tuh Tidak ada di The Boys Gue gak tau apakah Memang Agency nya tuh Memang memilihkan Karakter-karakter yang Hampir sama Menurut gue Untuk dijadikan Satu boyband ini Ini The Boys Gitu ya guys ya Tapi untuk beberapa video Yang Yang gue reaksian Untuk The Boys sih Seperti itu Tapi gue gak tau Nanti kedepannya gimana ya Mungkin kalian punya Requestan-requestan The Boys lainnya juga Yang bisa Ngasih lihat tuh Perbedaan Perbedaan dari Suara yang mereka Pada saat mereka solo Atau gimana teman-teman Nah dan untuk lagunya Lagunya ini gue Gue suka banget teman-teman Ini lagunya Cukup catchy dan Easy listening Apalagi di bagian ref ya Itu tuh Easy listening banget Dan enak banget Untuk didengarkan ya guys ya Oke guys thank you Mungkin udah nonton video ini Sampai habis yang suka Jangan lupa kasih like-nya Dan juga subscribe-nya juga Karena setiap hari Akan ada video baru Untuk kalian Jam 5 sore Yang mau request-request juga Dan akses konten premium gue Udah ada di link Deskripsi di bawah Oke guys gitu aja Review gue Untuk MV The Boys Yang Gidi Up ini Kira-kira ke depannya lagi Gue akan mereaction Apalagi Kalian boleh komen Sebanyak-banyaknya di bawah Atau di sawir ya gue Supaya langsung ternotis ya Kalau gitu gue favorin sudah Dan sampai ketemu lagi Di Sarjana Musik Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax